Perhara di Gurung Gobi Jilid 25. Berhenti, menyerahlah. Atau nanti kalian mampus dan pintun mengantar kalian ke neraka. Tongsi dan lain-lain pucat. Mereka sudah merasakan tongka terbang Sito Sulihai dan jatuh bangun tak keruan. Tapi karena mereka bukan orang-orang yang mudah menyerah dan kemarahan bangkit berkobar tiba-tiba mereka berteriak dan Tongsi mengajak teman-temannya ke atas. Sito, kembali ke puncak. Gabung dengan Cikuan. Ingat bahwa di alas satu-satunya yang dapat menolong kita. Benar, Coa Ong juga tiba-tiba berseru. Kita ke puncak, Tongsi. Kita bergabung dengan Cikuan dan minta dia menolong kita. Semua bagai diingatkan. Mereka tadi lupa saking dibuat gentar oleh Witung Sinhoat milik Sito Sulihai. Mereka lintang pukang karena jatuh bangun dihajar tongkat itu, tongkat yang mampu menyambar-nyambar bagai benda hidup, tongkat yang dimainkan dengan ilmu silat tinggi di mana sekali lepas tongkat itu mampu dikendalikan dari jauh. Tosu itu sekarang memiliki kepandayan mengagumkan. Kesaktiannya benar-benar di atas mereka. Tapi begitu ingat Cikuan dan hanya pemuda itulah andalan mereka, Cikuan telah mengalahkan Tosu ini. Maka semuanya membalik dan lari lagi naik ke puncak, tak peduli di ratongkat. Hei, kalian ke mana Cikuan Tojin terkejut, tercengang. Kembali ke puncak? Bagus, semakin mudah pekerjaan pintu, Sito. Dan kalian akan menerima hukuman setimpal. Coa Ong meniup sulingnya dan memanggil ular-ularnya. Suling melengking-lengking dan ular-ular pun muncul. Di sini mereka tak diancam bahaya api dan karena itu mendesis-desis, keluar dan menyerang lagi semua Tosu yang dijumpai. Suling si raja ular ditiup penuh kekuatan, juga penuh kemarahan. Maka ketika mereka juga menjadi marah dan muncul dari mana-mana, menyerang dan menggigit para Tosu maka Coa Ong dan kawan-kawan sedikit tertolong. Lawan disibukan serangan ular dan ini cukup membuat Coa Ong mendaki puncak. Shinguan juga tak luput diserang ular-ular. Berbisa yang membuat Tosu itu marah meskipun dengan gampang menghancurkan mereka. Dan ketika tujuh siluman langit memburu nafasnya, masing-masing tiba di atas maka di sana ternyata terjadi pertarungan menegangkan antara Cikuan dengan Tan Ha O O Chin Jin, Tosu yang berkelebatan naik turun tapi terpental dan jatuh bangun menghadapi Ho Te Shingun. Cikuan menyambut dan menerima semua pukulan-pukulan Tosu itu namun tak satupun pukulan mampu menggetarkan Cikuan. Dan ketika Cikuan membalas dan Ho Te Shingunnya menyambar ketua Heng San maka ketua itu terlempar dan terbanting dengan keras. Anak murid yang menonton terkejut dan akibatnya mereka menyerbu. Ketua mereka bergulingan ketika dikejar dan siap menerima pukulan Cikuan. Dan karena tak ada satupun yang rela melihat ketua mereka celaka, Cikuan menjadi ganas maka dua puluh di antaranya membentak dan meloncat maju. Pedang dan tongkat menyambar bagai hujan. Cikuan, kau pemuda iblis. Namun mengejutkan. Dinding hawa sakti Ho Te Shingun ternyata telah melindungi pemuda itu dan ketika Cikuan tertawa bergelak mendadak dua puluhan orang itu terbanting. Mereka seakan menabrak dinding baja tak tampak dan jatuhlah mereka seperti laron menyerbu api. Pemuda itu tak dapat didekati. Dan ketika Cikuan mengibas dan Tosu-Tosu itu menjerit maka mereka terangkat dan berdebuk dengan kaki atau tangan patah-patah. Haha, boleh mampus kalau ingin maju. Ayo, tolong dan bantu ketua kalian, Tosu-Tosu Bau. Dan aku akan menghabiskan kalian seperti membabat rumput kering. Benar saja, Tosu-Tosu itu seperti alang-alang atau rumput kering ditiup angin. Mereka terlempar dan roboh tak bangkit lagi. Ho Te Shingun langsung membuat mereka binasa. Alangkah kejamnya Cikuan. Dan ketika Tanhao O Chinjin terbelalak dan gusar bukan main, para murid maju lagi tapi dicegah maka Tosu ini menyambar tongkatnya lagi dan dengan Hui Tung Sin Hoatia menyerang Cikuan dengan dasyat. Tangan kiri bergerak dengan tudingan jari maut dan Tici Tiantung yang menyambar-nyambar dari telunjuk Tosu ini amat berbahaya. Tapi karena ia menghadapi Ho Te Shingun dan silat penakluk dunia itu sungguh hebat, Cikuan dilindungi hawa sakti di mana tusukan jari maut itu mental makatan Hao O Chinjin pucat karena kalau ia meneruskan tusukannya pasti jari telunjuknya patah. Tosu ini merubah gerakan dan Lui Yang Shingeng dikeluarkan. Pukulan petir ini meledak di angkasa dan api menyembur dari telapak tangan. Tapi ketika pukulan itu tertolak dan mental juga oleh hawa sakti yang melindungi si pemuda maka Tosu ini putus asa dan berkelebatan saja mengelilingi lawan, memukul dan menggelak kalau pukulannya membalik. Dan saat itulah Cho Aung dan kawan-kawan muncul. Haha, kalian kembali? Kalian tidak meninggalkan aku? Bagus, kalian menyelamatkan diri sendiri, Su Hu. Aku sudah akan menghajar kalian kalau tidak mampus oleh Shinguan To Jin. Maaf, Cho Aung terkekeh dan membelalakan Matu Kagum, tidak malu atau jengah. Kami lari karena gentar dan bingung oleh tongkat. Terbang, Cikuan, dan sekarang kembali karena kami rasa hanya kau lah yang dapat menolong. Nah, guru-gurumu sudah di sini. Apakah mau dibiarkan di bantai Tosu Baw itu atau kami bergabung denganmu mencari selamat? Dan saat itu Shinguan To Jin berkelebat datang, marah mengejar. Dia telah membunuh ular-ular bawaan Cho Aung dan mendelik melihat para iblis itu di puncak. Betapa beraninya mereka kembali. Namun melihat betapa Su Hengnya kebingungan menyerang Cikuan, terpental dan terlempar balik kalau serangannya bertemu Ho Te Sien Keng Maka Tosu yang sudah merasakan hebatnya anak muda itu membentak. Su Heng, biar aku membantumu dan menghardik agar para murid menyerang Cho Aung Maka Tosu itu tak jadi menghajar si raja. Ular karena kini maju membantu Su Hengnya. Tan Ha O O Chin Jin membelalakan Matu dan Tosu itu diam saja. Bantuan ini lain dengan bantuan para murid. Mereka terlalu rendah bagi Cikuan dan masuknya Shinguan To Jin ini menghirangkannya juga. Maka ketika ia berseru keras sementara Sutenya sudah maju mengeroyok, pemuda seperti Cikuan harus dihadapi berdua. Maka para murid yang mendengar bentakan paman gurunya meloncat dan menghantam Cho Aung, juga enam rekannya yang lain. Susiok, kau benar. Biar kami menghajar iblis-iblis ini dan kau membantu Pai Chu, ketua. Cho Aung dan rekan-rekannya terkejut. Mereka boleh bebas dari desakan Shinguan To Jin namun serabuan para murid Heng San bukanlah main-main. Jumlah mereka tidak sedikit dan diamau pun yang lain telah sama-sama. Merasakan bahwa para murid ini bukan seperti murid perguruan-perguruan lain. Anak-anak murid Heng San ini telah mempelajari warisan Siang Kek Chin Jin. Mereka memiliki pula Sin Sian Ho An Eng sebagai ilmu meringankan tubuh yang hebat itu. Dan karena jumlah mereka juga banyak tak kurang dari 200 orang, yang maju baru separoh namun itu melebih bahayanya menghadapi Shinguan To Jin. Maka Cho Aung dan kawan-kawan berteriak dan mengelak atau menangkis. Si raja ular pucat dan ularnya dipanggil lagi, suling di tangan ditiup melengking-ingking. Namun karena di puncak masih ada sisa-sisa obor, para Tosu menyalakan itu maka barisan ular tak berani datang dan si kakek ini kebuakan menghalau dan menghindar serangan. Tongsi dan Kwe Ibu juga berteriak sama dan mereka tak mungkin menghadapi lawan demikian banyak. Si Tok dan Kwe Ibu juga tak jauh berbeda. Tapi ketika mereka melengking-lengking dan berkelebatan ke sana sini, Kwe Ibu terpeleset dan jatuh oleh kibasan sebatang pedang maka Cikuan tiba-tiba berseru agar semua masuk ke dalam lingkaran hawa saktinya. Angin berhembus kencang ketika pemuda itu mendorong dan mengebut. Suhu, datang dan mendekatlah. Berlindung di balik Hokte Sin Kangku. Seng kakek meloncat dan masuk dengan cepat. Ia tak perlu diulang dua kali lagi ketika tiba-tiba Hokte Sin Kang melebar dan mendorong anak-anak murid Heng San. Busuh di luar garis terpelanting dan menjerit. Cikuan menghembuskan pukulannya hingga Hokte Sin Kun itu menerjang kuat, melebar dan membuka jalan bagi tujuh gurunya masuk. Dan ketika semua berlompatan ke dalam dan Coa Ong terkekeh, angin menuruh melindungi mereka maka benar saja hawa sakti Hokte Sin Kangbak benteng tebal yang kokoh kuat. Hehehe, terima kasih, Cikuan. Kiranya kau masih menyayang guru-gurumu. Cikuan tertawa nakal. Tergantung kalian, Suhu. Kalau coba-coba membelot tentu ku lempar keluar. Hayo, siapa berani meninggalkan aku lagi tanpa izin? Hehehe, jangan begitu. Kami bukan sengaja meninggalkanmu, Cikuan. Tadi kami ketakutan oleh Sin Guantajin itu. Tapi sekarang tidak. Bukankah kami dapat membalas dan melepas serangan dari sini? Ha, jenggot Tosu itu datang mendekat. Tolong kau lindungi aku dan biarku betot Coa Ong terkekeh dan maju menyambar. Saat itu ia dan kawan-kawannya sudah di dalam gulungan. Hawa sakti Hokte Sin Kang dan tak ada yang mampu menyerang. Tanpa kehendak Cikuan tak mungkin ada yang masuk. Dan ketika saat itu Sin Guantajin menusup punggung Cikuan dan jenggot Tosu itu berkibar, kebetulan ia berada dekat. Maka dengan cepat dan berani ia meloncat dan menarik jenggot Tosu itu. Sin Guantajin sedang menyerang Cikuan dan sambaran tangan jahil Raja Ular ini mengejutkannya. Maka ketika ia membentak dan coba mengelak, tusukan terpaksa ditahan setengah jalan ternyata ujung jenggotnya masih kena sambar juga. Berat! Seng Tosu mendelik dan kakek itu tertawa-tawa. Di genggamannya terdapat seongguk rambut putih dan Coa Ong geli. Ia dapat membalas. Dan ketika yang lain juga meniru karena dilindungi Cikuan, menarik atau menyerang Tan Hao O Chin Jin maka ketua Heng San itu juga memekik karena ujung bajunya robek terkait. Tong Si mempergunakan tusuk kodenya mencongkel. Hai hei, enak, Cikuan. Kami sekarang dapat membalas. Hai, sekarang kami akan menghajar murid-murid bau itu dan ketika Tong Si melepas jarum-jarum hitamnya, disusul oleh Coa Ong yang mengebutkan rambut di tangan maka jenggot Seng Guan To Jin itu membuat para murid menjerit karena menancap dan mengenai tubuh tak kalah dengan jarum-jarum Tong Si. Haha! Hi hei, ini baru puas. Ah, kita basmi orang-orang Heng San ini, Cikuan. Bunuh mereka agar tahu diri. Biar di akhirat mereka bertemu siang kek cinjin. Coa Ong berjingkrak melempar ronggokan rambut jenggot itu. Ia tak berhenti menyerang karena sasaran demikian empuk. Ia dapat menyerang sementara lawan tidak. Benteng dari hawa sakti Hok Te Shin Kang benar-benar luar biasa. Mereka bertujuh dapat berlindung di situ. Dan ketika yang lain tertawa sementara Tan Hao O dan Shin Guan To Jin melotot, murid-murid mereka menjerit dan roboh satu persatu maka Heng San mulai menjadi tempat pembantaian karena satu demi satu para murid itu tewas. Halamah depan kuil berubah menjadi ladang pembunuhan dan darah mengalir. Tan Hao O dan Sutenya membentak hebat. Tapi ketika tetap saja mereka tak mampu membobol hawa sakti itu, pukulan membalik dan membuat mereka terpelanting bergulingan. Akhirnya dua tosu pimpinan ini menjadi pucat dan ngeri. Mereka teringat mendiang sesepuh mereka ketika bertanding di Gobi. Waktu itu mendiang Xiang Kek Chin Jin dan Xiang Lam Chin Jin menghadapi di dengkot Gobi, Jileng Hwasio yang lihai. Dan ketika sesepuh mereka tak mampu menandingi Hwasio sakti itu, Hok Te Shin Kang yang dimiliki Jileng memang luar biasa. Maka kejadian kali ini mirip dengan peristiwa itu. Tapi bedanya lawan yang dihadapi adalah Cik An, pemuda ganas tak kenal ampun yang bagai bumi dan langit dengan Jileng Hwasio. Hwasio dari Gou itu tak pernah membunuh lawan meskipun marah. Paling-paling Hwasio itu hanya membanting dan membuat kecut sesepuh mereka, yang akhirnya tahu diri dan mundur. Dan karena yang sekarang dihadapi bukanlah Jileng Hwasio melainkan Cik An yang ganas, yang tadi sudah menewaskan 20 murid Heng San Maka Tan Hao akhirnya menjadi nekat dan ketika berkali-kali ia tak mampu membobol hawa sakti akhirnya Tosu ini memekik mengucap mantra. Cik An, kau atau Pinto yang mampus. Xin Guan Tojin terkejut. Seng Su Heng berteriak dan berjungkir balik tenggi. Di udara Tosu itu meluncur turun dan menghantam Cik An dengan dasyat. Tongkat dilepas dan menyambar ubun-ubun Cik An dengan amat cepatnya. Kecepatan ini masih ditambah kekuatan tenaga si Tosu yang mendorong dengan Sinkang. Dan ketika semua itu masih ditambah dengan Tici Tiantung di tangan kiri dan Lui Yang Sinkang di tangan kanan, gerakan itu adalah gerakan maut. Maka Cik An yang terkejut dan berubah oleh datangnya serangan ini sedetik menjadi tertegun. Hok Te Sinkang adalah tenaga sakti yang memang luar biasa. Dari depan dan belakang, juga kiri dan kanan dia mampu melepas pukulan sakti itu membentuk dinding Sinkang. Siapapun tak mungkin mampu masuk kalau tidak atas kehendaknya. Tapi ketika sekarang ketua hengsan itu menyerangnya dari atas, menukik seperti Garuda Hasdarah Makacik An terkejut juga karena memang bagian atas inilah yang bocor. Tanhao Chinjin rupanya Tosu banyak pengalaman. Tosu ini juga cerdik hingga mengetahui kelemahan Hok Te Sinkang. Tapi karena ilmu itu adalah warisan butek Sinkang dan sedikit kelemahan itu bukanlah segala galanya, Cik An juga pemuda yang cepat sadar dan membalik serta menghadapi Tosu itu maka pemuda ini membentak dan pukulan Hok Te Sinkang yang ditujukan ke delapan. Penjuru sekarang diangkat naik menyambut serangan maut ketua hengsan itu. Belaar. Hebat akibatnya. Sambaran hawa merah dari Lui Yang Sinkang bertemu Hok Te Sinkang. Api menyembur ke atas sebagai gunung meletus, begitu dasyat hingga membubung belasan meter. Dan ketika tongkat yang dilontar Tosu itu juga tertahan sejenak, tak kuat bertemu Hok Te Sinkang untuk akhirnya meledak dan hancur berkeping-keping. Maka Tichitian Tung, serangan yang dilakukan dengan telunjuk itu patah dan jari Seng Tosu terbabat putus. Tan Hao O Chin Jin berteriak tinggi dan Tosu ini serasa menghantam gunung. Dia tak menyangka secepat itu Cik An merobah pukulannya. Dan ketika Tosu itu gelap pandangan dan mengeluh, api dari pukulannya Lui Yang Sinkang membalik dan menjilat. Tubuhnya sendiri maka Tosu itu terlempar tinggi belasan meter dan, hancur dimakan ilmu pukulannya sendiri, terbanting menjadi seonggok daging hangus, merah terbakar. Beruk. Tubuh itu sudah tidak seperti manusia lagi. Kepala Tosu ini pecah sementara lutut dan dadanya lengket. Tan Hao O Chin Jin yang gagah itu ternyata sekarang berubah menjadi segumpal daging besar seperti bola. Kulit dan tubuhnya matang. Dan ketika terdengar teriakan ngeri di sana sini, teriakan para murid yang histeris oleh kematian ketuanya itu maka Sin Buan To Jin terhenyak melotot seakan tak percaya. Tubuh suhengnya lumat secara mengerikan. Tubuh itu terbakar. Ya, terbakar karena api yang menyala di pakaian suhengnya tiba-tiba berkobar. Api dari bekas pukulan Lui Yang Sinkang itu tertiup pangin dan menjadi besar. Dan ketika sekejap kemudian mayat yang meringkuk itu dilalap jago merah, berkobar dan menimbulkan bau sangit maka Tosu itu berteriak dan sadar. Suheng. Apa yang dilakukan Tosu ini mengerikan? Sin Buan menubruk dan bergulingan menyambaronggokan daging bakar itu. Dia mengebutkan berulang-ulang lengan bajunya memadamkan api. Dan ketika api itu padam namun ganti menyala di tubuh Tosu ini, mengenai pakaiannya hingga berkobar maka Sin Buan Tojin seperti gila melengking dan memekik. Apa boleh buat ia melepaskan jenasa suhengnya memadamkan api di tubuh sendiri? Tapi ketika api itu padam ternyata mayat suhengnya sudah habis. Menyeramkan. Oh oh geram atau seruan tercekik itu mendirikan bulu Roma. Seng Tosu terhoyung memandang sisa jenasa suhengnya lalu tiba-tiba menangis. Suaranya aneh menyayat-nyayat menggetarkan jantung. Siapapun pasti merinding melihat Tosu ini. Sin Buan menelungkup dan menciumi itu. Percikan darah dan potongan daging menempel di wajahnya, tak terasa. Tapi ketika tiba-tiba ia bangkit dan tertawa bergelak, wajah Tosu itu sudah seperti setan dan bukan manusia lagi. Maka ia melengking dan menyambar lagi senjatanya. Cikoan, kau jahannam keparat. Cikoan terbelalak. Ia menghentikan serangannya setelah kejadian besar ini. Ia telah membunuh ketua hengsan yang hendak mengadu jiwa. Dan karena semua orang otomatis berhenti dan tak ada yang bergerak, peristiwa itu sungguh menggetarkan maka. Ketika tiba-tiba sang Tosu bergerak dan menyambar dirinya pemuda ini tak terkejut karena waspada. Hektometer Cikoan mengelak dan mengejek. Jangan antarnya wasia-sia, singguan tojin. Atau kau mati seperti suhengmu. Haha, mati boleh mati. Dibunuh atau membunuh anjing sepertimu adalah kebanggaan, Cikoan. Ayo bunuh atau aku membunuhmu, siut belar tongkat menghantam tanah hingga memunkretkan bunga api. Cikoan mengelak dan tidak membalas itu. Dan ketika sang Tosu mengejarnya dan melepas serangan lagi, membabat dan menyapu maka Cikoan mendengus merasa marah. Ia kagum akan keberanian tokoh hengsan ini. Singguan, berhenti kataku. Menyerahlah dan kau tunduk baik-baik kepadaku. Hengsan berada di bawah kekuasaanku. Haha, singguan boleh mampus. Kau boleh membunuh semua orang-orang hengsan, Cikoan. Tapi generasi berikutnya akan tumbuh dan muncul lagi. Hayo, kau atau aku yang terbunuh, des tongkat menyemburkan api ke atas. Sang Tosu sudah gelar dan kini menerjang semakin kalap lagi. Coa Ong dan lain-lain mundur dengan ngeri. Kalau tak ada Cikoan di situ tentu mereka menjadi tumbalnya. Tosu ini sudah seperti orang tidak waras lagi. Dan ketika ia melengking dan tertawa serta menangis, pukulan-pukulannya luput dihindari Cikoan. Maka laki-laki itu membentak melepas tongkatnya, mainkan hui tung sin hoat yang membuat tongkat terbang menyambar-nyambar. Haha, bunuh. Ayo bunuh si Tosu ini. Cikoan menjadi marah. Akhirnya ia mengeluarkan bentakan dan ketika tongkat menyambar ia pun memapak. Ia tidak mengelak melainkan sengaja menerima tongkat. Hok Teh Sin Kang menduru. Dan ketika tongkat meledak dan hancur berkeping-keping, Seng Tosu terhenyak tapi tertawa bergelak. Tiba-tiba Tosu itu berkelebatan melepas Lui Yang Sin Kang dan Tichitian Tung. Ia nekat dan tidak peduli. Dan ketika terdengar bunyi krak dari telunjuk yang patah, Tichitian Tungnya mental bertemu dorongan Hok Teh Sin Kang Maka Tosu itu berjungkir balik ke atas dan, melakukan seperti apa yang dilakukan Suhengnya tadi. Menembus benteng ilmu sakti itu dari udara. Haha, sekarang kau atau Pinto yang mampus, Cikoan. Terimalah ini dan kita mengadu jiwa. Anak murid menjerit. Sekarang mereka berteriak karena yang dilakukan Tosu itu adalah mengulang Suhengnya. Perbuatan itu betul-betul nekat tapi inilah kegagahan Sin Guanto Jin. Tosu ini tak mau menyerah lebih baik mati. Ia rela menjadi seonggok daging bakar. Dan ketika Lui Yang Sin Kang menghantam dasyat dari telapak kanannya, Tichitian Tung tak dapat digunakan karena telunjuk kirinya patah maka Tosu itu pun melayangkan telapak kirinya dengan Lui Yang Sin Kang. Blaar. Dan akibatnya memang sudah diduga. Cikoan, yang marah dan melotot melihat Tosu itu. Tak mau bermurah hati lagi. Ia telah membujuk namun si Tosu bandel. Kegagahan dan keberanian Tosu itu sesungguhnya memikat hatinya. Ia ingin menarik Tosu ini sebagai pembantu. Bukan apa-apa melainkan semata berjaga kalau Jileng Hwasio mencarinya. Ia tak tahu bahwa sesepuh Gobi itu telah meninggal namun mewariskan ilmunya kepada Penghou, lawan yang kelak akan merupakan bakal tanding paling seru dan dasyat baginya. Maka ketika ia mengangkat tangannya ke atas dan Hokte Sin Kang menyambut Tosu itu, ia mengeraskan hati dan marah maka Tosu itu terlempar tinggi ke atas bersama ledakan Lui Yang Sin Kang yang menyemburkan api bagai gunung meletus. Pukulan Tosu itu membalik bertemu ilmu sakti ini, betapapun ia memang kalah kuat. Maka ketika ia terlempar dan tewas seketika, roboh dihantam ilmunya sendiri maka api dari Lui Yang Sin Kang itu menjilat. Tubuhnya berkobar besar, jatuh bersama tubuh Tosu itu seperti bola api raksasa. Dan ketika sekejap kemudian Tosu itu menjadi bongkahan warna merah yang menjilat dan membakar sana-sini maka para murid berteriak dan Lari tunggang-langgang. Kacau meninggalkan gunung. Eh Kwe Ibo berseru dan teringat ini. Bagaimana mereka, Ciko An? Apakah dibiarkan saja? Hektometer, Ciko An acuh, kekecewaannya menghimpit. Buat apa mereka, Kwe Ibo? Pimpinannya tewas. Biarkan saja. Tapi mereka penerus dan generasi hengsan. Ingat kata-kata Sin Gwanto Jin, Ciko An. Mereka bisa menjadi musuh berbahaya yang kelak membalas kematian ketuanya. Benar, dan itu ancaman dikelak kemudian hari, Ciko An. Mereka dapat menjadi bumerang bagi kita si Tok, yang ngeri dan gentar melihat kelihayan anak-anak murid hengsan berseru. Raksa ini telah merasakan hebatnya Tosu-Tosu itu seperti halnya rekan-rekan yang lain. Tanpa bantuan Ciko An tak mungkin mereka dapat menghadapi. Maka ketika Kwe Ibo berseru dan ia menyambung, yang lain mengangguk maka Ciko An berkilat dan tergetar. Baik, pemuda itu akhirnya berkata. Kalian benar, Kwe Ibo. Mereka dapat menjadi ancaman dikelak kemudian hari. Kejarlah, bunuh mereka. Eh si cantik melengat. Bunuh mereka? Gila, kau harus menjadi pemimpin kami, Ciko An. Tanpa kau kami bakal dikeroyok. Bismillah, dan kami mengikuti. Sekali lagi Ciko An mengerjap. Ia merasa bahwa kata-kata ini betul karena terbukti Kwe Ibo dan guru-gurunya ini tak mampu menghadapi keroyokan murid-murid hengsan. Tosu-tosu itu bukan seperti murid-murid perguruan lain karena mereka mewarisi langsung gembelengan, siang kek cinjin dan siang lem cinjin, dedengkot hengsan yang akhirnya tewas itu. Maka bergerak dan mengangguk geram ia pun berkelebat mengejar anak-anak murid ini. Dan begitu Ciko An bergerak yang lain pun serentak mengikuti. Di belakang Ciko An mereka merasa besar. Haha, jangan lari, tikus-tikus busuk. Robohlah, beluk si tok menghajar dan merobohkan seorang Tosu. Ciko An sudah mendahului di sana dan belasan Tosu menjerit ngeri. Mereka disambar hok tesin keng dan. Sekali pemuda itu mendorong tangan maka murid-murid tak berdosa ini terlempar. Lalu ketika Kwe Ibo dan Cho Aung juga terkekeh menggerakkan tangan mereka maka rambut si cantik ini menjeletar dan menggubat leher seorang murid. Dan kau, hai hik, tunggu dulu, Tosu bau. Kontrak hidupmu telah habis. Menghadaplah Raja Aherat dan katakan aku yang membantumu melepaskan rohmu RRTT. Rambut itu melilit dan menyentak, keras bagai kawat baja dan tau-tau leher itu putus. Dan ketika di sana jintau pembunuh tangan seribu juga menggerakkan kapatnya dan membabat maka kepala seorang Tosu terbelah dan otaknya munkerat. Mengerikan. Haha, dan kau, eh, bilang kepada Raja Maut bahwa aku menolongmu dari dunia sengsara ini, Tosu tengik. Kontrakmu juga. Habis dan berterima kasihlah kepadaku. Krat tubuh menggelinding disertai jeritan ngeri. Jin Mo dan Kwe I Bun juga tak mau kalah begitu pula tongsi. Mereka mengejar dan meroboh-robohkan musuh di belakang Cik'an. Hadirnya pemuda itulah yang membuat semangat para Tosu seakan terbang. Dan ketika mereka dibantai dan seratus tubuh bergelimpangan, Cik'an benar-benar hendak membasmi habis para Tosu hengsan. Maka sepak terjang pemuda ini sungguh mengerikan dan membuat bulu Roma bergidik. Pembantayan besar-besaran dilakukan di sini. Dua ratus murid akhirnya roboh lagi, menggelepar. Tapi karena tak mungkin pemuda itu membunuh semuanya karena Tosu-Tosu itu berlarian ke sana-sini, berpencar dan menyelinap di balik pohon-pohon pegunungan maka akhirnya tiga puluh orang di antara mereka selamat. Darah berceceran dan heng. San berubah wajah. Tempat yang sejuk dan segar kehijauan itu kini bersimbah darah di mana-mana. Dan ketika mereka yang selamat ini keluar dari hengsan, dua di antaranya adalah Kho Wat Tojin dan Kho Seng Tojin, kakak beradik yang luka sewaktu pertandingan awal maka Cik'an menghentikan amukannya setelah tubuh malang melintang di jalanan hengsan. Keadaan sungguh mencekam dengan melihat mayat-mayat itu. Dalam pembantayanya pemuda ini benar-benar tak kepalang tanggung. Keji. Dan ketika semua puas sementara Kho Aung dan lain-lain terkekeh, kekejaman Cik'an dapat melampaui kekejaman mereka maka Kho Aung menyimpen sulingnya dan bertanya ke mana mereka sekarang. Hengsan sudah habis, tokoh-tokohnya sudah mampus. Hehehe, kemana kita melanjutkan? Petualangan kita, Cik'an? Apakah kehoasan? Hektometer, boleh. Pekerjaan kita memang harus, tuntas, suhu, kalau mau kehoasan mari. Tapi Kunlun lebih penting Jinmo tiba-tiba berseru. Di sana ada tokoh saktinya, Cik'an, si tua bangka Kunlun lo Jin. Apakah kita tidak ke sana dulu? Tidak. Kwe Ibo melengking dan mendahului. Pertarungan di sini sudah berat, Jinmo. Kita cari dulu lawan yang ringan sambil memulihkan tenaga. Kalau berhadapan dengan Kunlun lo Jin jangan-jangan tenaga Cik'an habis. Hektometer, yang lain mengangguk. Kau benar, kwe Ibo. Kunlun lebih hebat daripada hoasan. Kalau kita ke Kunlun tentu berat, sebaiknya. Ke hoasan dulu dan taklukan partai itu. Kunlun belakangan. Cik'an mengangguk. Ia merasa letih setelah bertarung dengan tokoh-tokoh hengsan. Kalau kini ke Kunlun dan harus menghadapi Kunlun lo Jin, tokoh yang hebat namun belum pernah dijumpai maka tenaganya bakal terkuras. Lebih baik menghajar yang lemah dulu untuk kemudian yang kuat. Dia harus mengembalikan tenaganya dulu. Maka ketika usul diterima dan Cik'an mengangguk berangkatlah rombongan itu ke hoasan. Mereka tidak memperdulikan mayat-mayat di sepanjang jalan bahkan menendang dan meludahi mayat-mayat itu. Lenggang murid dan guru ini seperti hari mau tak berperasaan. Dan ketika di hoasan mereka membuat gempar, tujuh malaikat hoasan bertanding dan menghadapi tujuh siluman langit maka. Atas bantuan Cik'an, Cho'a Ong dan kawan-kawannya itu merobohkan lawan-lawan mereka. Di hoasan tidak seperti hengsan. Di sini hanya para tokoh yang pantas bertanding dengan Kwe Ibo. Wanita itu dan rekan-rekannya mengejutkan partai ini. Makalumlah, tujuh siluman langit telah dinyatakan tewas terbunuh. Maka ketika kehadiran mereka benar-benar mengejutkan semua orang, Kwe Ibo dan kawan-kawan membalas dendam karena dulu orang-orang hoasan ini juga mengejar-ngejar mereka maka sambil terkekeh mereka melayani tujuh malaikat hoasan yang galak-galak itu. Kwe Ibo berimbang namun bantuan Cik'an merobah segala galanya. Dan ketika tujuh tosu itu roboh dan tewas, giliran Cik'an menghadapi ketua Hoa San maka Kopek, Tojin yang menjadi pimpinan akhirnya menyerah. Tosu ini menerima malu yang besar. Dia menerima hinaan hebat dengan dipermainkan Cik'an. Tapi karena dia ingin menyelamatkan murid-murid agar tidak dibantai, akhirnya kabar dihengsan didengar juga maka pimpinan Hoa San ini bertekuk lutut. Cik'an tidak membunuhnya karena lawan menyerah baik-baik. Seluruh pimpinan dan murid Hoa San harus tunduk sejak hari itu. Dan ketika berturut-turut Cik'an mendatangi partai-partai lain seperti Hong Tong dan Hwa Atong, juga Butong dan Seng Tong Pai akhirnya seluruh partai-partai persilatan berhasil ditundukan, kecuali Kunlun. Dan karena tinggal partai terakhir ini yang harus digarap, di situ tinggal kakek sakti Kunlun Lojin maka, pada hari terakhir Cik'an mendatangi partai persilatan ini. Sepak terjangnya tentu saja menggemparkan dunia dan membuat heboh. Huk Te Sien Kang itulah yang ditakuti. Dan karena belasan partai besar telah ditundukan dan tinggal Kunlun atau Gobi, terakhir ini Cik'an belum ada niat menyerbu maka kemenangan demi kemenangan yang diraihnya membuat pemuda itu sombong dan tak kabur. Cik'an benar-benar menjadi pemuda tinggi hati yang sewenang-wenang. Gadis-gadis cantik yang ada di partai taklukannya dibawa begitu saja, dipermainkan. Dan ketika ratap tangis benar-benar terjadi di mana-mana, pimpinan partai gentar sementara murid-murid perempuannya dilanda takut. Maka 4 bulan kemudian sejak peristiwa hengsan pemuda ini mendatangi Kunlun. Dan ternyata, begitu ia datang partai persilatan itu rupanya sudah siap. Pagi itu Cik'an datang bersama rombongannya. Ia benar-benar telah merasa siap. Kedatangannya tak perlu sembunyi-sembunyi seperti layaknya di hengsan dulu. Langsung saja ia mendaki gunung dan para murid tentu saja mencegat. Mereka telah mendengar sepak terjang pemuda ini di dunia persilatan. Maka ketika tiba-tiba mereka berkelebatan dan anak-anak murid Kunlun mencegat delapan orang ini, Cik'an dan tujuh siluman langit memang melewati jalan umum. Maka si Tok tertawa bergelak sementara Kwe Ibo terkekeh mengejek. Hei hei, tikus-tikus bau menghadang perjalanan kita. Apakah minta diantar ke akhirat? Benar, dan mari terima seranganku, Tosu Tengik. Atau mundur dan beritahu Kim Chu Chin Jin bahwa kami datang, Wersi Tok melepas bandul tengkoraknya dan langsung menghajar, tidak tanggung-tanggung karena menyerbu lima murid paling depan. Tapi ketika mereka mengelak dan tengkorak meledak menghantam tanah, si Tok siap bergerak lagi maka Tosu terdepan tiba-tiba berseru mengangkat tangan. Tahan, kami disuruh menyambut oleh ketua. Harap jangan menyerang dan silakan Cui mengikuti kami. Haha, mengikuti kalian? Minggir, kami sudah tahu jalan, Tosu busuk. Bukan anak kecil yang harus dituntun dan mengikuti orang lain. Hordah, menyebak atau mampus si Tok mengibaskan lagi bandul tengkoraknya itu hingga si Tosu mundur. Raksasa ini melompat tertawa-tawa dan berkelebat. Jalan terbuka lagi. Dan ketika Cho Aung dan Kwe Ibo juga terkekeh-kekeh, mereka tak perlu diantar maka semuanya bergerak sementara Cik An sendiri tahu-tahu menghilang dan sudah dipinggang gunung. Suhu, cepat ke atas. Jangan gentar di kiri kanan kalian terdapat musuh. Cho Aung dan semua tertawa bergelak. Mereka sudah berkelebatan dan benar saja di lereng-lereng gunung bergerak anak-anak murid Gun Lun menjaga. Mereka minggir ketika rombongan ini lewat, tidak menyerang tapi segera berlarian menyusul begitu Cho Aung dan lain-lain naik. Dan ketika Cik An menghilang dan tahu-tahu sudah berada di puncak maka jintau tertawa bergelak membabatkan kapaknya ke kiri kanan dengan sombong. Haha, siap mampus kalau berani maju, anak-anak. Kami datang untuk menaklukan kalian bukan bersahabat. Kami adalah raja. Murid-murid Gun Lun melotot. Mereka rata-rata berwajah gelap dan menahan marah namun dicegah pimpinan untuk tidak menyerang. Tamu memang disambut dan rombongan itu dibiarkan lewat. Ratusan anak murid menyusul ke puncak. Gun Lun menunjukkan diri sebagai tempat yang telah bersiap siaga. Dan ketika Cho Aung tiba di atas dan melihat Cik An sudah berhadapan dengan tokoh-tokoh Gun Lun maka Kim Chu Chin Jin, Seng Ketua yang sabar dan berwajah lembut itu menjura. Di kiri kanannya berdiri para pembantu dan herannya. Semua di situ tampak tenang dan santai, tidak gelisah. Cik Kong Chu, selamat datang di Kun Lun. Sudah pintu tunggu kedatanganmu dengan penuh harap. Kami mengucapkan selamat datang dan sesepuh kami menunggumu di pertapaan. Bukankah Kong Chu hendak menjumpai sesepuh kami Kun Lun Lo Jin? Cik An tercengang, juga tertegun. Dia melihat sesuatu yang begitu tenang dari orang-orang Kun Lun ini dan itu membuatnya curiga. Tak biasanya lawan bersikap seperti itu. Ini mencurigakan. Tapi tertawa dan tak gentar atau takut tiba-tiba dia berseru, memandang ke dalam, Chin Jin, tak perlu basa-basi. Aku datang memang hendak menemui sesepuhmu Kun Lun Lo Jin, datang untuk mengalahkan dan menaklukan kalian. Nah, mana itu dedengkot kalian, Kim Chu Chin Jin. Dan aku menantang. Untuk bertanding dan merobohkan siapa penentangku. Sian Chai, Kun Lun sedang menerima tamu. Kami tak mau ribut atau bertengkar, Cik Kong Chu. Silakan naik ke pertapaan dan di sana kedatanganmu ditunggu supek kami. Marilah, hanya kami yang dapat mengantarmu. He si tok tiba-tiba berseru dan memutar-mutar bandul tengkoraknya, tak sabar. Kenapa bukan si tua bangka yang keluar dan menyambut kami? Cik Hoan memang ingin menantangnya bertanding. Sabar, Seng Tosu tersenyum dan tidak tampak takut. Supek kami tak dapat turun karena sedang menerima tamu, si tok. Marilah naik saja ke atas dan di sana Cik Kong Chu akan disambut sendiri. Hektometer, main-main apa ini Kwe Ibon membentak dan curiga. Kami lebih berharga daripada tamu siapapun, Kim Chu Chin Jin. Kami adalah calon Seng Penakluk dan kalian calon jajahan. Silakan naik saja ke atas, Seng Tosu masih tenang dan tersenyum. Urusan dapat diselesaikan di sana, Kwe Ibon. Pin Chow hanya mengajak kalian dan silakan bicara sendiri dengan sesepuh kami. Urusan di sini tergantung di sana. Mari naik dan pintu antar. Bersamaan itu tiba-tiba terdengar suara lembut, jauh di balik gunung. Kim Chu, silakan bawa Cik Kong Chu dan teman-temannya kemari. Aku situa sudah siap dan akan menerima. Naiklah ke sini. Nah, Kim Chu Chin Jin berseri dan memandang. Dengar itu, Kwe Ibon. Kalian sudah ditunggu. Dan mari naik ke sana. Kalian tak tahu pertapaan sesepuh kami dan mari kami antar. Hanya pintu, aku, dan tiga sute ini yang mengiring. Mari, jangan takut. Si Tok mementa dan memaki marah. Ia merasa marah disangka takut tapi si Tosu tiba-tiba bergerak ke belakang gunung. Dan ketika tiga orang di kiri kanan Tosu itu juga bergerak dan mempersilahkan, Cik An malah tak enak. Maka pemuda itu pun bergerak dan Cho Aung serta kawan-kawannya mengikuti. Kalau saja tak ada Kun Lun Lo Jin di situ tentu Kim Chu Chin Jin ini akan diserang dan dilumpuhkan. Orang-orang seperti Kim Chu dan murid-muridnya ini tak membuat takut Cik An. Heng San masih jauh lebih kuat daripada Kun Lun, itu pun dapat dikalahkan. Tapi karena Kun Lun Lo Jin ada di situ dan betapapun sesepuh itu orang sakti, Cik An tak tahu. Apakah kakek itu sama hebat atau lebih hebat daripada mendiang siang kek dan siang lem cinjin maka Cik An memasang kuas padaannya dan melirik agar Su Hu atau teman-temannya berhati-hati. Sikap tenang ketua Kun Lun ini semakin membuatnya curiga. Su Hu, Kwe Ibo, jangan gegabah. Ikuti saja Kim Chu Chin Jin ini dan kita robohkan dia kalau mencurang. Tapi ketua Kun Lun itu tak curang. Ia benar-benar mengantar rombongan Cik An ke pertapaan, karena ketika mereka membelok dan naik turun enam kali, menguak gerumbul di muka hutan cemara kecil maka tampaklah sebuah tempat yang bersih di mana sebuah guha tampak agung dan suci berdiri di situ. Dan seorang kakek dan seorang lainnya lagi yang memberikan punggung tampak bercakap-cakap tenang, tenang tapi serius. Nah, inilah pertapaan supek kami. Dan itulah supek kami. Mari mendekat, Kong Chu. Kita sudah sampai. Kim Chu Chin Jin berkelebat dan berlutut. Dia berseru menyatakan kedatangannya dan Kun Lun Lo Jin, kakek rentah yang duduk-duduk itu tiba-tiba menoleh. Wajah yang lembut namun memiliki metu mencorong seperti naga menyambar Cik An dan rombongan, tidak kepada tosu itu dan Cik An tergetar melihat metu mencorong ini. Jelas tampak bahwa kakek tua ini orang sakti. Dan ketika kakek itu tersenyum dan mengebutkan lengan, tamu yang memberikan punggung itu juga menoleh maka Cik An tertegun karena orang yang sedang bercakap-cakap dengan didengkot Kun Lun itu ternyata adalah seorang pemuda yang mukanya seperti badut, coreng-moreng hitam putih. Cik An, selamat datang. Maaf aku si tua bangka tak dapat berdiri menyambut kalian. Silakan duduk di tempat seadanya. Aku Kun Lun Lojin gembira melihat kedatangan kalian. Hektometer Cik An sadar, tak memandang lagi pemuda badut itu, marah. Kau tua bangka tak perlu beramah-tamah, Kun Lun Lojin. Aku datang untuk menaklukan Kun Lun dan karena kau satu-satunya yang kupandang maka aku menantangmu bertanding atau menyerahkan Kun Lun secara baik-baik. Hahaha, kau anak muda terlampau bersemangat. Duduklah, duduklah, anak muda. Dan kita omong-omong dulu sebelum mengadu ilmu. Aku si tua bangka sebenarnya malas bertanding. Lagi pula aku lumpuh. Hektometer, supek tak dapat menggerakkan kakinya sejak belasan tahun yang lalu. Cikong Chu. Harap maaf kalau disangka tidak menghormat. Duduklah, beliau tak dapat berdiri. Kim Chu Chin Jin, yang kini duduk dan tenang-tenang di atas tanah juga bicara. Ketua Kun Lun itu telah mengambil posisi dan berada di belakang uak gurunya, tersenyum dan mempersilahkan dan baru sekarang Cikongan tahu bahwa dedengkot Kun Lun itu kiranya lumpuh. Ternyata dia menantang orang cacat. Dan agak merah bahwa dia tak tahu ini, yang ditantang ternyata lumpuh maka kakek itu tertawa dan mengulapkan lengannya kembali. Anak muda, duduklah. Bertanding dengan duduk pun aku dapat melayani. Tapi perkenalkan dulu tamu agungku ini yang mungkin kau kenal. Dia. Aku hou peng, hehe. Badut muda itu berdiri, tertawa, mendahului tuan rumah. Kalau ingin main-main dan bertanding boleh. Dengan aku, Cikong Chu. Aku tidak cacat dan malu dong, menantang orang lumpuh. Aku tamu tapi mungkin boleh mewakili tuan rumah main-main denganmu. Siapa kau si tok berkelebat dan tiba-tiba membentak, marah dan mendahului Cikon. Kalau badut seperti kau tak pantas menghadapi Cikon, bocah. Meskipun Kun Lun Lojin lumpuh namun dia punya nama, tidak seperti kau. Minggir, bre si tok melayangkan pukulan tapi tiba-tiba malah menjerit sendiri. Iblis tinggi besar itu mencengkeram lawannya dan mau membanting ketika tiba-tiba dia berteriak. Pundak yang dicengkeram seolah besi panas, membakar telapaknya dan saat itulah lawan tersenyum dan mendorong. Tampaknya perlahan saja tapi dia terjengkang. Dan ketika iblis itu bergulingan dan Cikon serta yang lain kaget, si tok meloncat bangun namun terhuyung dan mau jatuh maka jintau menahan temannya dan berseru, kaget. Si tok, apa yang terjadi? Kenapa dibalas dorongan sedikit saja kau terguling-guling? Ah, dia, dia itu si tok menggigil, melihat tapak tangannya sendiri. Aku serasa mencengkeram bara api, jintau. Bocah itu siluman. Dia hebat, dorongannya luar biasa. Hektometer, mingirlah, Cikon mengibas dan menyuruh raksasa ini mundur. Aku masih ingin bicara dengan tua bangka itu, Suhu. Jangan takut karena aku mampu melindungi kalian. Hi, kau pemuda itu membentak. Mundur, badut syualan. Atau kau kubuang seperti anjing dan jangan macam-macam. Cikon kini berhadapan dan mendorong tangannya. Dia melakukan pukulan sinkang dan angin pukulan itu menderu. Sekaligus dia ingin menjajal kepandayan badut muda ini. Suara si badut seolah dikenal, hanya tawa nileneh itulah yang membuatnya bingung. Maka ketika ia mendorong dan bermaksud melempar lawan, atau mengadu tenaga untuk melihat sampai di mana hebatnya si badut ini mendadak Kunlun Lojin berseru dan menarik tangan anak muda itu. Pengkongcu, jangan mendahului Pinto. Ini urusan Kunlun. Terima kasih atas pembelaanmu tapi duduklah dan biar Pinto yang bicara. Karena kakek ini menarik dan menyendal tangan anak muda itu maka pukulan Cikon otomatis mengenai tempat kosong. Pemuda itu terjengkang dan tertawa jatuh di samping. Kakek ini, tak mungkin menerima pukulan itu. Dan ketika pukulan itu meledak dan merobohkan sebatang pohon, ambruk di belakang para tosu itu maka Kunlun Lojin menyambar tongkat dan, berdiri dengan kedua kaki terkatung-katung di antara dua tongkatnya. Wajah berseri namun metu itu berkilat semakin mencorong. Haha, hebat. Itu rupanya hlok tesin keng yang kau miliki, Cikongcu. Hek to meter tak aneh kalau mendiang siang kek dan siang lem cincin tak mampu menghadapi yang terhormat ketua gobi. Siancai, Pinto jadi ingin menikmati. Karena kau tak mau duduk dan rupanya ingin benar mengadu ilmu biarlah Pinto si tua bangka ini main-main sebentar. Kalau kalah, yah, nasib. Kalau menang, haha berarti. Pinto mampu mengalahkan jileng hwasyo yang sakti mandraguna itu. Ayo, majulah, anak muda. Pinto akan melayanimu dan sayang kau tak mau duduk-duduk dulu. Cikongan tergetar dan melihat kaki yang terkatung-katung di sepasang tongkat itu. Kaki itu lemah dan kurus, tak bertenaga. Jelas kakek ini benar-benar lumpuh dan tak bicara bohong. Namun karena enggan berhadapan dengan orang cacat, meskipun kakek itu bernama besar maka keragu-raguannya ini rupanya dapat dibaca dan dimengerti kawai ibo, wanita yang selalu dekat dengannya. Hai hik, malu berhadapan dengan tua bangka macam ini, Cikoan. Daripada kau merendahkan diri biar aku yang merobohkannya. Kalau kakek ini roboh berarti tak perlu kau membuang tenaga sia-sia. Rupanya Kunlun bernasib buruk cukup direbohkan kawai ibo, hai hik, tartar rambut meledak menakut-nakuti kakek ini, garang. Dilepas untuk menunjukkan kelihayaan namun Kunlun lojin senyum-senyum saja. Kakek itu bahkan tertawa. Dan ketika Cikoan mundur namun Kim Chu Chin Jin meloncat bangun, hendak menghadapi iblis wanita itu ternyata si kakek menggoyang dan menggerak-gerakan tangannya. Biar, biar ku layani. Kau duduk dan tenang-tenang saja di situ, Kim Chu. Biar aku menghadapi kawai ibo. Haha, bagaimana tujuh siluman langit hidup kembali? Apakah kalian bercadang nyawa? Hektometer, tak usah banyak cakap. Kau sudah menyatakan siap, Kunlun lojin, kalau begitu tak usah tanya macam-macam. Terimalah, dan mampus kawai ibo bergerak dan menyerang kakek ini. Wanita itu tak sungkan-sungkan lagi dan orang selumpuh ini tak perlu ditakuti. Dia bahkan ingin membuat malu. Maka ketika dia berkelebat dan menjeletarkan rambut, bukan ke atas melainkan ke bawah membelit tongkat. Maka kawai ibo ingin menarik dan menjatuhkan kakek itu. Kalau Kunlun lojin kehilangan tongkat tentu kakek itu bakal kerengkangan dan jatuh seperti anak kecil, lucu mentertawakan. Tapi ketika rambut membelit namun tongkat tak bergeming, tongkat itu menancap kokoh bagai terpaku di bumi. Maka wanita ini kaget juga dan ketika dia memaksa menarik mendadak rambutnya putus dan dia sendirilah yang terjengkang kerengkangan. Ai ih beres. Kwe ibo terguling-guling dan pucat melengking panjang. Lawan tak mengelak dan membiarkan saja tongkatnya dibelit. Secara nalar tentunya kwe ibo dapat menarik dan merobohkan kakek itu, karena si kakek tak tampak bertahan dan biasa-biasa saja. Tapi ketika kejadiannya lain. Dan justru wanita itu yang terguling-guling, rambutnya putus maka kwe ibo meloncat bangun dan dengan muka merah dan gelap ia menerjang dan mementak lagi. Peristiwa itu membuatnya malu. Keparat, kau tua bangka jahannam, kunlun lojin. Tapi jangan kira dapat mempermainkan aku karena akulah yang akan menghajar muanita itu melengking dan meledak-ledakan rambut. Kwe ibo menyerang ke atas dan ke bawah dan bukan hanya tongkat yang diserang melainkan juga tubuh kakek itu. Bahkan wajah kunlun lojin juga disabet dan disambar rambut. Kalau kena mungkin sobek, rambut itu berubah seperti kawat-kawat baja saja. Tapi ketika kakek itu mengelak dan tersenyum-senyum, tongkat diangkat dan menotol-notol maka semua serangan luput dan kwe ibo marah bukan main sementara penonton menjadi. Kagum dan bergelecak. Cho Aong memuji dan tak terasa bersyul menyaring. Hei, hebat. Kau tua bangka lumayan kunlun lojin. Tapi mana ilmu silatmu apakah pandai hanya mengelak saja? Hektometer, Pinto tak ingin membuat malu. Kalau lawan sudah tahu diri dan mundur Pinto tak perlu mengeluarkan ilmu silat, Cho Aong. Cukup dengan ini saja dan harap kwe ibo tak mendesak, tak tak tongkat kini bergerak dan menyambut lecutan rambut, bersuara lembut namun akibatnya kwe ibo terbanting. Ia serasa ditolak tenaga besar. Dan ketika ia bergulingan dan meloncat bangun, wajah pucat dan merah berganti-ganti maka Cho Aong bertepuk tangan dan tiba-tiba dengan isyarat cikan kakek itu menerjang, suling dan tongkat dicabut keluar, bergerak bersama Jin Mo yang juga mendapat isyarat muridnya. Haha, hebat, kunlun lo Jin. Kau tua bangka benar-benar luar biasa. Tapi coba hadapi keroyokan kami dan apakah kau tidak takut? Kakek itu tertawa. Sekarang ia menghadapi keroyokan namun hebatnya ia dapat mengelak dan menyelamatkan diri sambaran bambu panjang di tangan Jin Mo dapat dihindarkannya dengan totolan tongkat dengan kere istimewa. Tongkat itu baru menotol kalau bambu sudah meneru dekat, jadi tak membuang-buang tenaga. Dan ketika suling atau tongkat di tangan Cho Aong juga dielak atau ditangkis, tangkisan ini kian lama kian kuat hingga Cho Aong berteriak maka enam jurus saja suling dan tongkat di tangan Raja Ular itu mencelat, bersamaan juga dengan patahnya bambu panjang yang hancur di tangan Jin Mo. Haha, cukup. Tak perlu menguras tenaga si tua, Cho Aong. Mundur dan biar Cikong Chu berhadapan sendiri dengan Pentro. Dua kakek itu terlempar. Baik Jin Mo maupun Cho Aong roboh dalam enam geberakan saja melawan sesepuh Kun Lun ini, padahal kakek itu lumpuh. Tapi ketika mereka bergulingan meloncat bangun dan mengeluh tertahan, telapak keduanya lecet mendadak Kwe I Bun dan Tong Si menjerit, disusul Jin To yang terbahak dengan kapak menyambar, begitu juga si Tok, yang bergerak dengan bandul tengkoraknya yang menderu. Hai, kau sombong dan besar kepala, Kun Lun Lo Jin. Kalau belum merobohkan kami bertujuh tak pantas kau berhadapan dengan Cikongan. Sambutlah, atau kau tinggal nama. Tik warplak semua senjata menyambar dan menuju tubuh kakek itu. Kun Lun Lo Jin tak mengelak karena kini kakek itu menangkis. Sepasang tongkatnya menghalau di kiri kanan dan membuat lawan-lawan terpental. Dan ketika semua berteriak karena tenaga tangkisan itu amat kuat, telapak tergetar dan nyaris melepaskan senjata maka Jin To menyerang lagi sementara tiga temannya mengikuti. Dan belum kakek itu bergerak tiba-tiba Cho Aong dan Jin Mo serta Kwe I Bo juga melengking dan berkelebat mengeroyok. Tujuh melawan satu, itu pun lumpuh. Hehehe, kau boleh, Kun Lun Lo Jin. Kau hebat. Tapi coba terima kami bertujuh dan mampukah kau bertahan, trik-trak. Tongkat penyangga bertemu tujuh serangan dengan cepat dan berturut-turut. Kakek itu tersenyum dan tidak marah. Namun ketika matanya semakin mencorong dan kedua lengan bergetar mencengkeram tongkat dari lengan. Kakek ini mengalir tenaga ke dalam tongkatnya. Maka sepasang tongkat penyangga itu berubah menjadi barang kuat yang tak putus di baco kapak ataupun senjata tajam. Jin To bahkan berteriak ketika matu kapaknya rompal. Dan ketika tujuh kali dia menghantam namun tujuh luka merusak kapaknya, iblis itu pun terpelanting dan kaget bergulingan maka yang lain-lain sama saja dan si Tok serta teman-temannya terhuyung-huyung. Bandul tengkorak di tangan raksasa itu putus satu demi satu, merotoli seperti tasbeh putus benangnya. Dan ketika kakek itu berseru keras dan tangan kiri bergerak mendorong, serangkum angin dasyat menyambar dan menghantam tujuh siluman ini maka si Tok dan teman-temannya terlempar. Pertandingan berjalan tak lebih dari 20 jurus. Cukup, pintu ingin istirahat, si Tok. Kembalilah ke tempat kalian dan hentikan main-main ini. Tujuh orang itu terlempar bagai layang-layang putus talinya. Mereka menjerit dan terbanting dan kini Coa Ong maupun Kwe Ibo tak dapat segera bangun. Mereka kesakitan. Tapi ketika Cikuan berkelebat dan menolong gurunya, satu demi satu ditepuk punggungnya maka semua berlompatan bangun dan si Tok maupun teman-temannya terbelalak gentar. Kakek lumpuh itu ternyata sakti. Hektometer, kau luar biasa. Kepandayan dia dan ilmu silatmu cukup mengagumkan, kunlun lojin. Tapi jangan kira bahwa dengan pamer sedikit kepandayan ini maka niatku mundur. Kau pantas menandingiku, tapi aku tak akan mengeluarkan hoktesin kunku kalau dengan yang lain-lain aku mampu merobohkanmu. Haha, anak muda penuh semangat. Sian Chai, kau gagah, anak muda, tak kenal takut. Hektometer, tapi Pinto jadi merasa prihatin melihat sepak terjangmu ini. Kau meroboh-robohkan pemimpin persilatan. Kau membunuh-bunuhi pula mereka yang menentangmu. Dan kau membasmi habis perguruan hengsan. Sian Chai, hatimu jahat sekali, Cikuan, dan sudah menjadi tugas Pinto untuk menghentikan sepak terjangmu ini. Kunlun sudah lama menunggu kedatanganmu. Kunlun siap menangkap dan membekukmu. Dan Pinto seoranglah yang rupanya mampu melaksanakan tugas ini. Majulah, anak muda. Pinto siap dan tak perlu berbasah-basi lagi. Kakek itu berkilat dan tiba-tiba sikapnya menjadi berwibawa. Tongkat dipegang rat-rat sementara metu tak pernah lepas memandang pemuda itu. Dagu kakek ini. Mengeras, kemarahan jelas mulai tampak. Tapi karena dia adalah seorang pertapa dan betapapun kakek ini berhati lembut, dia tak seberingas atau segalak mendiang siang kek dan siang lem cinjin maka kakek ini tampak sabar meskipun keras dan tegas kata-katanya. Tapi ketika Cikuan tertawa mengejek dan menggerak-gerakan lengannya, siap menyerang mendadak badut bernama Hongpeng itu meloncat. Loh Ciam Pua, nanti dulu. Apakah tidak sebaiknya aku yang maju dan kau beristirahat dulu? Kau telah bertempur dengan Coa Ong dan kawan keiwannya tadi. Kau lelah. Tidak, terima kasih, kakek ini tersenyum, menoleh. Biar aku yang maju dulu, Kongcu. Kalau tak dapat menandingi biarlahkah sebagai tamu boleh mengelat tuan rumah. Mundurlah, pintu masih kuat. Cikuan melotot. Ia jadi memperhatikan lagi badut muda itu tapi Kunlun Lojin menarik dan membawanya kembali ke persoalan pokok. Ia memandang lagi kakek ini. Dan ketika si kakek mengibaskan lengan dan badut itu duduk lagi, si pertapa menggoyang lengan maka Cikuan diminta untuk mulai menyerang. Sekarang Cikuan tahu bahwa kakek ini memang benar-benar sakti. Anak muda, majulah. Pintu sudah siap. Kau tamu dan boleh menyerang dulu. Tapi kau lumpuh, sebaiknya kau maju dulu dan aku melayani. Aku juga siap, Kunlun Lojin. Dan tak usah sungkan meskipun aku pantas menjadi cucumu. Haha, kalau begitu Pintu diam di sini, anak muda. Kalau kau tidak menyerang Pintu juga. Tidak bergerak. Silakan, atau kau menyerah dan nyatakan kalah. Cikuan membentak. Tiba-tiba ia marah karena tawa kakek ini memandangnya rendah. Kunlun Lojin tak tampak takut entah karena sikapnya yang matang ataukah karena belum tahu kepandainya. Kakek itu menyebalkan. Maka ketika ia membentak dan sudah ditantang, ia harus unjuk gigi. Maka Cikuan berkelebat dan Lui Tian Tujib dikeluarkan sementara tangan kirinya melepas pukulan Cui Pepokian. Dia memang tak pernah mengeluarkan ilmunya terdasyat. Huk Te Sien Kun kalau menghadapi lawan di awal pertandingan, kecuali untuk menggertak dan membuat takut. Maka ketika dia juga tak mengeluarkan Huk Te Sien Kunnya itu karena ingin melihat sampai di mana kepandain sesepuh Kunlun ini, baru akan mengeluarkan. Warisan Bu Teg Chin Keng itu kalau dirasa tak kuat maka dengan Cui Pepokian Cikuan sudah menghantam dan menampar pelipis kakek ini. Lui Tian Tujib atau kilat menyambar matahari itu adalah ilmu meringankan tubuh yang luar biasa. Layaknya seperti kilat menyambar saja tubuhnya tahu-tahu menghilang dan sudah lenyap di depan kakek itu. Sedikit kakek ini terlambat mengelak tentu kena. Cui Pepokian adalah ilmu menggempur tembok warisan Bengkong Hawesio. Dengan ilmu ini saja dulu mendiang Ji Beng Seng Wakil Ketua Gondi mampu memporak-porandakan orang-orang Kang Ong. Tapi karena kali ini yang dihadapi adalah didengkot Kunlun, tokoh andalan yang membuat partai persilatan itu masih dihormat dan dihargai orang. Maka Kunlun Lojin yang terkejut tapi tidak mengelak serangan itu justru menangkis dan menerimanya. Secepat, kilat tangan kanan mengebut dan neru angin Sinkang pun menyambar. Plak! Cik An dan kakek itu sama-sama tergetar setindak. Cik An kagum tapi Kunlun Lojin lebih kagum. Harus diingat bahwa Sinkang yang dimiliki kakek ini adalah berkat latihan puluhan tahun. Penaga yang dihimpun sudah hamat kuat dan tadi dengan sedikit pukulan saja Chow Aung dan kawan-kawan terlempar. Hanya orang seperti Sinkang Kek Chin Jin atau Jileng Huo Shou yang mampu menerima. Maka ketika Cik An hanya tergetar saja dan pemuda itu tak apa-apa, Sink kakek kagum maka Cik An yang marah dan menjadi panas berseru menyerang lagi. Pemuda itu berkelebat dan cui pepok yang kembali menggempur. Tuitian sujitnya tak mampu membuat silau dan kakek itu dapat mengikuti alangkah tajamnya. Dan ketika dua kali kakek itu menangkis dan dua kali itu pula mereka sama terpental, kali ini tidak hanya terdorong seperti tadi. Maka Cik An membentak dan berkelebatan dengan pukulan-pukulannya yang hebat. Kini dia mengeluarkan pula Taisan Apting dan pukulan menghantam gunung Taisan ini dapat pula dihadapi. Bahkan, Kun Lun Lojin agaknya hafal dengan pukulan INL, tertawa dan mengelak serta menangkis. Dan ketika keduanya kemudian bertanding seru dan nyata bahwa lumpuhnya kaki itu tak membuat gerakan si kakek canggung, kaki itu boleh terkatung-katung di antara sepasang tongkat namun gerakan si kakek cepat sebat dan luar biasa. Maka Kun Lun Lojin juga mengebut-ngebutkan ujung lengan bajunya dan dari sini muncul tenaga dorong yang menghalau atau menumbuk Taisan Apting dan cuwi pepokian itu. Haha, ini pukulan-pukulan lama. Bagus, kau menguasai dua ilmu ini dengan baik, anak muda. Tak heran kalau Gobi menjadi harimau garang yang mampu bertahan dan mengangkat nama besar. Sayang, kau murid murtad, desplak dua pukulan kembali bertemu dan masing-masing sama terlempar. Dengan kera berjungkir balik indah kakek itu mampu membuang sisa tenaga untuk melayang dan turun dengan tegak, kedua tongkatnya kembali menancap tanah, kokoh. Dan ketika Cikuan melotot dan menjadi kagum, mau tak mau dia memuji juga maka kembali dia menerjang dan kini pukulan-pukulannya diarahkan ke sepasang tongkat itu, menggempur dari bawah. Kun Lun Lojin, kau hebat. Tapi jaga seranganku berikut dan jangan sombong. Kakek itu melompat dan mengelak lagi. Ketika dikejar baru dia menangkis. Dan ketika keduanya kembali bertanding dan kakek ini membentak berseru keras, melayang dan berkelebatan dengan ilmunya yang luar biasa maka bagai burung menyambar-nyambar kakek ini pun lenyap menandingi Cikuan. 50 jurus mereka bertempur dan belum ada yang terdesak atau mendesak. Masing-masing silih berganti menyerang dan membalas. Cikuan kagum bahwa kakek ini selalu dapat menyelamatkan tongkatnya. Kalaupun digempur tentu mampu bertahan dan tak bergeming, tanda bahwa Sinkang sesepuh Kun Lun ini memang hebat. Tapi ketika pertandingan berjalan 100 jurus dan tubuh kakek itu mulai berkeringat, napasnya memburu maka Cikuan gembira dan kakek itu juga kagum bahwa anak semuda ini mampu menandinginya 100 jurus. Barang yang langka. Kun Lun Lojin, kau mulai tak kuat. Kau mulai lelah. Menyerahlah sebelum aku mengeluarkan hok tesin kun. Hektometer, orang setua aku pantas kehabisan napas. Kau selihai ji beng hwesio, anak muda. Tapi pintu tak akan menyerah. Keluarkanlah lo tesin kunmu untuk pintu lihat. Aku juga sudah pernah merasakan. Kau tak tahu diri. Nekat benar. Baik, kau yang minta, kun Lun Lojin, dan jangan salahkan aku kalau kau roboh. Cikuan berseru dan merobah gerakannya. Dia marah dan kagum akan kehe. Batan lawan. Kakek lumpuh itu masih dapat bertahan. Tapi ketika ia berseru dan mendorong dengan telapak terbuka, pukulan hok tesin keng dikeluarkan maka kakek itu berteriak karena sepasang bambu penyangganya ditiup angin dasyat. Cikuan memang masih menunjukkan serangan-serangannya ke tongkat atau bambu penyangga ini. Ayah beres. Kakek itu tak kuat dan roboh. Kun Lun Lojin coba mengelak namun hok tesin keng mengurungnya dari delapan penjuru, bertahan dan akibatnya tertekuk, tak mau bambunya hancur dan karena itu mengikuti hawa dorongan membiarkan tubuh terlempar. Dan ketika ia bergulingan dan menotolkan tongkat untuk berdiri lagi, bergoyang-goyang maka kakek itu pucat membelalakan mata. Untuk pukulan ini memang ia tak tahan. Tapi Cikuan terlanjur gemas. Untuk kedua kalinya lagi pemuda itu kagum bahwa si kakek masih dapat bertahan di tongkat bambunya. Kalau orang lain tentu tak dapat bangun lagi, minimal hancur tongkatnya. Maka begitu si kakek bergulingan meloncat bangun dan tongkat telah berdiri tegak lagi, agak bergoyang namun cukup kuat maka dia berkelebat dan maju menghantam dengan hok tesin kengnya itu. Si kakek mengelak dan dikejar, mengelak dan dikejar lagi. Dan ketika Kun Lun Lojin harus menangkis tapi terlempar tinggi, jatuh dan bergulingan maka selanjutnya kakek itu mengeluh dan berkelebatan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya, bergerak naik turun namun Cikuan memiliki luitian tujit. Ginkang dari. Gobi ini mampu mengimbangi si kakek dan kemanapun kakek itu menghindar tetap juga dia dikejar. Kun Lun Lojin selalu dibayang-bayangi. Dan ketika kakek itu menjadi pucat dan marah berseru menggutarkan mendadak dari ujung tongkatnya menyambar dua batang pedang pendek yang menyambar dan meluncur ke leher Cikuan. Plak-plak. Cikuan terkejut dan menangkis ini. Dia tak menyangka bahwa di ujung tongkat bambu tersimpan pedang rahasia. Itulah perlindungan darurat kakek ini dalam menghadapi bahaya. Dan ketika dia menghentikan gerakannya dan si kakek pucat menggigil di sana, terpaksa dia melepas pedang rahasia maka kakek itu gemetar dan berketruk menahan malu. Pedang terlempar dan jatuh di rumputan. Dengus. Dan tawa mengejek tiba-tiba membuatnya merah. Kun Lun Lojin, bagus sekali tindakanmu. Kau tak malu berbuat curang. Ah, tokoh macam apa ini? Haha, benar si tok berseru dan tiba-tiba bersorak. Tua bangka itu menyimpan nemgi, senjata gelap, Cikuan. Kalau kau tak waspada tentu celaka. Wah, tokoh besar macam apa ini? Hektometer, tak perlu besar mulut sesosok bayangan berkelebat dan maju mendorong kakek ini. Cukup kau bermain-main, lociampul. Caramu tadi hanyalah sekedar menyelamatkan diri. Cikuan terlalu mendesakmu, dia pun tak bakal malu-malu berbuat curang kalau ingin menyelamatkan diri, bahkan lebih pusuk lagi. Cikuan, kau pun curang dengan mencuri Butek Chin Keng. Tak perlu gagah dengan menghina orang lain. Hok Teh Sin Keng bukan milikmu melainkan hasil curian. Nah, serahkan kitab itu karena aku datang atas nama Gobi.